Intro Hingga kemarin warga mendirikan posko dauran untuk penanggulangan bencana di sejumlah titik di Kanagera Gugu, Asarai, Kecamatan 9 Koto, Sungelasi, Kabupaten Solo. Di posko ini warga didata untuk menunggu bantuan makanan seadanya. Setidaknya terdapat sebanyak 110 unit rumah warga yang terkena dampak banjir bandang ini. Satu unit masjid dan satu unit sekolah dasar rusak akibat terendam lumpur. Petugas BPPD tampak melakukan pembersihan di area jalan lintas Sumatera dari Pohon Tumbang yang sempat menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas. Satu unit mobil pandang kebakaran juga dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan material lumpur yang menumpuk dari dalam rumah warga. Sementara itu sebanyak 500 orang warga masih mengungsi di sekolah menunggu material longsor bisa dibersihkan. Sekitar 110 juga. Jiwa sekitar 500. Ada korban jiwa Pak? Kurban jiwa tidak ada, cuma korban material, rumah, peratan, nilai-nilai, sawah. Untuk fasilitas umum ada yang kenapa? Seperti masjid, sekolah? Masjid, sekolah. Berapa unit Pak? Masjid satu, sekolah satu. Jangan sementara sekarang berkontor royong bersama-sama untuk memasihkan rumah. Masih ada warga yang mengungsi atau bagaimana Pak? Masih ada. Di mana Pak tempat pengungsian? Di masjid hingga atas. Ada berapa kepala keluarga yang mengungsi? Sekitar 110 lah. Pokoknya yang gendah itu diungsikan semua. Berusia semua ya. Untuk keperluan warga saat ini apa Pak? Yang penting keperluan warga itu bahan-bahan pokok, makan, selimut, dan lain-lainnya. Air bersih? Air bersih. Dari Kabupaten Solo, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Bersih, Dari Gewanda banget saya. Bersih dah. Beneram-bener. Berasih makan. Dan kipurawan. Dan meteors akan membawa-bahan bukai-bahan dalam bahagian film oleh Gemari conku. Gan legenugen ridi memekan dan специ Kristen sins. Dan ini adalah tidak hanya ada beber amati belum yang sencill mo terbuk și tempatan sudah.